tapi untuk ular ini punya keistimewaan kadang ada juga orang yang menyebutkan ular pembunuh bagi para pembunuh bahkan king cobra sekalipun bisa mati oleh ular satu ini oke nah ini ular yang sangat-sangat mematikan sekali dan sekaligus langka memang sudah langka sekali untuk ular ini oke sahabat alam untuk video kali ini kembali lagi-lagi saya tidak langsung mereview reptil satu ini di alam karena memang reptil ini sudah sangat jarang sekali ditemukan nah penasaran reptil apa yang akan saya review untuk teman-teman kita cek disini nah ini dia oke jadi ini adalah ular cabai besar atau kaliopis pipir gata dimana ular ini adalah ular yang salah satu ular paling mematikan juga khususnya di Indonesia tapi untuk ular ini sendiri ada beberapa jenisnya juga antara lain adalah ular cabai kecil ya atau kaliopis intensialis nah selanjutnya untuk ular ini sendiri untuk ciri-cirinya ya bisa dilihat ini belum agresif ya karena memang hewan ini kadang-kadang nocturnal aktif di malam hari ada juga yang diurnal kadang-kadang seperti itu siang hari juga kadang-kadang aktif nah ini jadi untuk ekornya ini warnanya warna merah dan kepalanya berwarna merah di garis-garis bawah tubuhnya ini ada warna seperti warna putih ya putih kebiru-biruan dan untuk kulit bawahnya warnanya warna merah semua nah kadang-kadang ada orang yang tertukar dengan ciri-ciri dari ular kepala merah ini ya atau ular cabai besar ini kadang ada orang yang menyamakan dengan ular bunga rus pelapisep ya bunga rus pelapisep ini sangat hampir mirip gitu ya dari segi kepala dan ekornya tapi sangat jauh berbeda sekali nah kalau untuk kaliopis pipir gata ini atau ular cabai ini merahnya itu sampai dengan seluruh bagian bawah tubuhnya kalau untuk bunga rus pelapisep hanya bagian kepala dan ekornya saja yang merah sedangkan ke bawah tidak dan ini sebetulnya sudah ukuran yang sudah cukup lumayan jumbo ya untuk ukuran ular cabai besar ini ular cabai ini biasanya hidup di habitat-habitat hutan hujan tropis ya dimana memang saya juga set kandangnya ini memang agak lembab karena memang dia ini hidup di area yang sangat lembab sekali di bawah pohon-pohon yang atau misalnya di bawah ada daunan yang sudah kering nah itu adalah habitat aslinya sedangkan untuk makanannya biasanya ular ini memakan ular yang lainnya ular ini apa memakan ular-ular yang memang di bawah postur tubuhnya ya jadi dia ini kanibal terhadap ular lain dan yang istimewanya dari ular ini adalah ular ini adalah pembunuh bagi para pembunuh karena memang ular ini bisa membunuh king cobra sekalipun ya teman-teman nah bahkan beberapa penelitian untuk ular satu ini mempunyai bisa kaliotoksin ya kaliotoksin ini adalah bisa yang memang mengganggu sistem kerja syarap dimana nanti kalau orang yang terkena gigitan ular ini akan mengalami kejang yang sangat hebat sekali kejang yang sangat berkepanjangan karena memang kaliotoksin ini adalah sistem dimana bekerjanya syarap nanti akan terganggu oleh kaliotoksin ini oke ular ini untuk penyebarannya di Asia ya biasanya ada di Malaysia Singapur Kamboja termasuk Indonesia ini sendiri tapi di Indonesia itu tidak semua daerah itu ada ya jadi hanya di beberapa daerah saja ini contohnya ini di Jawa Barat itu saya belum pernah menemukan ular satu ini kalau untuk ular cabai kecil atau kaliotis intensialis itu sangat banyak tapi untuk ular cabai besar ini saya sudah beberapa kali tanya-tanya sama teman-teman reptiler lainnya belum ada dari alam pun tidak ada gitu nah ini saya dapat dari daerah Jawa Tengah ya lumayan juga ini perjalanan ular ini karena memang ular ini sudah sangat langka oke nah ini ularnya seperti ini ular yang sangat cantik dan mematikan sahabat alam oke awas jangan sampai kalian tiru adegan ini dirubah ya walaupun memang kita safety pakai hook dan lain-lain nah kurang lebih seperti ini jadi saya tidak menangkapnya langsung dari alam karena memang di alamnya sudah susah gitu ya nah sengaja saya keep ular ini itu biar buat edukasi juga oke ush gigit batang hook ya dia oke jadi perlu teman-teman ketahui ya untuk jenis ular cabai itu ada dua jenis ya yang pertama ada jenis ular cabai kecil atau kaliofis intensialis nah yang kedua ini adalah ular cabai besar ya ular cabai besar atau kaliofis pipir gata nah dimana sebetulnya untuk jenis golongannya sama masih jenis keluarga elapidae ya tapi untuk ular ini punya keistimewaan kadang ada juga orang yang menyebutkan ular pembunuh bagi para pembunuh ya bahkan kingkobra sekalipun bisa mati oleh ular satu ini oke nah ini ini ular yang sangat sangat mematikan sekali dan sekaligus langka memang sudah langka sekali untuk ular ini jadi kalau kalian menemukan ular seperti ini di daerah kalian jangan sekali kali kalian berani rehandle atau mengambil dengan secara sembarangan oke oke sahabat alam like untuk video kali ini sedia dulu ya tapi saya harap video ini nanti bisa disupport dan didukung oleh kalian semuanya mudah-mudahan selamat di channel ini menjadi lebih besar lagi karena saya bertuguran channel ini adalah untuk memberikan edukasi dan tambahan-tambahan pengetahuan juga terutama mengenai sangwa dan semuanya oke jangan lupa like dan subscribe ini terima kasih selamat menikmati